Sebuah video beredar yang dinarasikan sejumlah polisi masuk tempat yang diduga masjid memakai sepatu viral. Cuplikan tersebut membuat heboh sehingga Kapolda Sumatera Barat Irjenpol Suharyono harus mengklarifikasinya. Video viral yang beredar di Jagadmaya dinarasikan sekelompok aparat kepolisian meminta pengunjuk rasa dari Nagari Air Bangis Pasaman Barat yang hampir seminggu menginap di Masjid Raya Sumbar segera keluar. Peratangan anggota berimob tersebut berseragam lengkap masuk dengan sepatu menginjak karpet berwarna merah yang persis dengan karpet sholat. Isu anggota berimob masuk ke area masjid di Bantah Kapolda Sumatera Barat Irjenpol Suharyono. Menurut Kapolda ruangan tersebut merupakan aula atau ruangan pertemuan masjid yang berada di lantai 1 sedangkan tempat sholat berada di lantai 2. Yang viral itu adalah itu di lantai 1 masjid raya ini memang dari ubin yang bersih yang disitu tempat pertemuan-pertemuan tapi dipakai untuk tidur-tidur mereka. Seolah-olah ada karpetnya, seolah-olah memang tiker kalau yang tidak tahu di luar sana kondisi yang sebenarnya di sini, di Masjid Raya ini. Mereka berada di tempat sholat. Mereka itu hampir semuanya di lantai bawah untuk tidur. Lantai atas ada karpet rapi untuk sholat. Sementara itu, pemulangan ribuan warga Nagari Air Bangis Pasaman Barat yang berujuk rasa menolak proyek strategi nasional PSN di kantor Gubernur Sumatera Barat sempat ricu. Sejumlah orang diduga provokator yang menghalangi warga pulang diamankan polisi. Warga bertahan lima hari lamanya di masjid tersebut, mereka dipulangkan, gunakan bus ke daerah asal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!